. Memasuki musim dingin, Rusia terus memperkuat militer dan perlindungan negaranya. Salah satunya adalah, Rusia memuat tambahan rudal balistik antarbenua Yars ke dalam silo di pangkalan Kozels di wilayah Kaluga, barat daya Moskow. Yaitu rudal 124 RS sepanjang 23 meter yang dirancang membawa sejumlah multiple independently targetable Rintry VHCLE MIRV. Dimana teknologi ini dapat membuat rudal bisa menargetkan beberapa hulu ledak kesasaran yang berbeda. Bayangkan bro, jika rudal ini menyerempet rumahnya Mbah Biden. Kira-kira sebesar apa kolam renang yang akan dibuatnya. Dari data yang dirangkum, dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan pada minggu tanggal 17 Desember tahun 2023. Di kompleks Kozelski, pasukan rudal strategis memasukkan rudal balistik antarbenua Yars ke dalam silo peluncuran. Terus Min, seberapa dahsyat kekuatan rudal Yars ini. Merangkum dari situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Disebutkan bahwa 24 RS atau Yars misil memiliki berat paling ringan hampir 50 ton. Panjang 23 meter. Dan lebar 2 meter. Untuk jangkauannya, rudal ini dapat menghantam target hingga jarak 11 hingga 12 ribu kilometer. Alias dapat menjangkau kota besar di Amerika. Kecepatannya tidak terlalu lambat, hanya sekitar 22 kali kecepatan suara atau 22 mah. Dan yang paling gila adalah rudal ini dapat membawa 60 ledak yang memiliki kekuatan 300 hingga 500 kiloton TNT. Yang cukup untuk membuat satu kabupaten hilang dari peta dunia. Untuk jumlah rudal jenis ini sendiri, tidak diketahui pasti berapa banyak pihak Rusia memproduksinya, karena itu merupakan rahasia dapur Mamang Putin. Namun secara umum kita ketahui, bahwa Amerika dan Rusia saat ini menjadi dua negara yang mengendalikan 90% populasi senjata nuklir dunia. Pihak Amerika menyebutkan, bahwa Rusia memiliki sekitar 5.889 hulu ledak nuklir. Sementara Amerika Serikat punya sekitar 5.244. Di mana data yang dipaparkan Federasi Ilmuwan Amerika Serikat itu juga menjelaskan masing-masing negara memiliki sekitar 1.670 hulu ledak nuklir strategis yang sudah dikerahkan. Bayangkan bro, Amerika-Rusia sibuk main isi-isi lubang peluncur nuklir. Sedangkan di Konoha sibuk pindah-pindah ibu kota yang lebih baik dananya bisa untuk membangun pabrik rudal di setiap kabupaten kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!